Tim hukum Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud, dan Prabowo Gibran serta Komisi Pemilihan Umum menyerahkan kesimpulan sidang sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menyebut isi kesimpulan antara lain masalah pencalonan Prabowo Gibran dan politisasi bansos. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai tidak tepat gugatan kecurangan pemilu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Anies Muhaimin menyerahkan kesimpulan sidang sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum juga menyerahkan 35 bukti tambahan. Kesimpulan yang kita muatkan hari ini adalah semua rangkuman dari proses persidangan kita. Di sana kita sudah mengajukan bukti-bukti, sekian banyak ratusan bukti. Yang katanya gak ada bukti sudah kita tunjukkan di pengadilan bahwa banyak sekali kami punya bukti. Lalu kami juga menghadirkan saksi-saksi. Kawan-kawan pasti mengikuti banyak sekali saksi-saksi yang kami hadirkan. Walaupun begitu banyaknya gangguan terhadap saksi-saksi, tapi Alhamdulillah tetap ada saksi-saksi kami. Tim hukum Ganjar Mahfud juga menyerahkan kesimpulan sidang. Tim hukum menyebut ada 5 pelanggaran prosedur Pilpres 2024. Antara lain, pelanggaran etika, nepotisme, dan politisasi bansos. Pelanggaran keempat itu adalah pelanggaran prosedural pemilu. Nah ini Anda bisa lihat ya, apa yang dilakukan oleh KPU, apa yang dilakukan oleh Bawaslu, apa yang dilakukan oleh Paslon 02. Yang menurut saya, menurut kami semua, adalah pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya bisa dijadikan alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Politisasi bansos, ya, yang dilakukan terutama dalam 3 bulan terakhir menjelang pejombol. Sementara, tim hukum Prabowo Gibran yang menyerahkan kesimpulan sidang menyatakan gugatan sengketa pipres KMK yang diajukan tim Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud tidak tepat. Tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini, ternyata pihak pemohon 1 dan pemohon 3 justru tidak mau masuk kepada arena ini. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersoalkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan, kami mengajukan gugatan bukan dengan PHPU, kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02. Sehingga mereka memohon disqualifikasi. Jadi inilah dua persimpangan jalan di dalam perkara ini. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar, yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan rana MK. Dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Komisi Pemiliran Umum sebagai pihak termohon juga telah menyerahkan kesimpulan sidang. KPU berharap, Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan pemohon. Pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti. Oleh karena itu, KPU melalui kesimpulan ini ingin menyampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan-pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Dan dengan demikian kami memohon agar kira BU nomor 360 tahun 2024 yang menjadi obyek sengketa dari sengketa Pilpres ini tetap berlaku. Keputusan sidang sengketa Pilpres 2024 akan disampaikan Hakim MK pada hari Senin 22 April mendatang. Tim TV One mengabarkan. Dan berikut ini adalah beberapa poin kesimpulan sidang sengketa Pilpres yang diserahkan oleh masing-masing tim hukum yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk tim Nas Anis Muhaimin ini adalah beberapa kesimpulan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada empat poin yang mereka sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan oleh Hakim Konstitusi. Di antaranya adalah KPU dianggap sengaja menerima pencalonan Prabowo Gibran sehingga pendaftaran mereka tidak sah dan melanggar hukum. Kemudian ada lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu, nepotisme menggunakan lembaga kepresidenan dan pengangkatan PJ Kepala Daerah yang masif dan digunakan untuk mengarahkan pilihan ke Prabowo Gibran. Ini beberapa hal yang menjadi dasar kesimpulan dari tim Anis Muhaimin. Sementara itu pemirsa poin kesimpulan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Gancer Mahfud adalah adanya satu pelanggaran etika di Pilpres 2024, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden, kemudian ada abuse of power yang terkoordinasi di semua lini pemerintahan, lalu pelanggaran prosedur pemilu selama Pilpres 2024, dan penyalahgunaan aplikasi IT di KPU. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Sirekap. Sementara poin kesimpulan yang disampaikan oleh tim dari Prabowo Gibran, yang pertama, Kubu Anis Muhaimin dan Gancer Mahfud mempersoalkan kecurangan pemilu selama persidangan. Kedua, kecurangan pemilu bukan wewenang MK untuk mengadili. Tiga, tuduhan kecurangan pemilu merupakan ranah bawaslu. Empat, Kubu Anis Muhaimin dan Gancer Mahfud tidak mempersoalkan perselisihan suara. Sementara poin kesimpulan yang disampaikan menurut KPU adalah memohon MK menolak permohonan Anis Muhaimin dan Gancer Mahfud. Kedua, dalil pemohon dan fakta dalam sidang sungketa Pilpres 2024 tidak terbukti benar. Tiga, memohon MK menggesahkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang memutuskan pemenang pemilu 2024. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.